buat kalian yang lagi nyari video tutorial cara mengatasi HP Oppo a15 tampil tulisan Cina seperti ini ya bisa dilihat atau tampil mode recovery seperti ini Oke disini kita akan membahas nya temen-temennya gimana cara mengatasi HP Oppo a15 tampil mode recovery seperti ini Oke let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin keren temennya kali ini kita kedatangan HP Oppo a15 ya bisa dilihat ini adalah Oppo a15 tampilannya seperti ini bisa dilihat ya ada tulisan bahasa Cina dan Inggris ya ini bisa dilihat ini adalah tipenya ya kayak kita fokuskan dulu nah ini Oppo a15 atau CPH birokrat 2185 ya temen-temennya nah ini bisa dilihat nah ini jadi kata orangnya enggak tahu tiba-tiba tampil seperti ini ya temen-temennya kata orangnya bilang ke kita seperti itu atau mungkin kepenuhan minta di flash kata orangnya gitu ya temen-temennya Oke jadi gimana cara mengatasinya seperti biasa ya temen-temennya sebelum lanjut ya jangan lupa bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita sendiri dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya amin oke bisa dilihat ini adalah tombolnya temennya nah ini kebanyakan tuh kalau model-model baru kalau memang enggak kena air itu temennya itu bisa diakibatkan karena hair case nya ini temennya atau jelinya ini keras sebelumnya kita juga udah membuat videonya nah seperti video di atas ini temennya Oppo a16 itu ya seperti ini sama itu karena tanpa sengaja atau tidak sengaja itu tertekan tombol power dan volume sama bawah temennya kita buka dulu ini hair case nya atau jelinya nah ini kotor ya kita labdulillah temennya sabar ya kebanyakan seperti ini karena tertekan ya tidak sengaja tertekan secara bersamaan tadi temennya tombol volume udah bawah dan power atau tertindih dia saat tertidur atau tiduran gitu ya jadi pas kepencet itu bareng dia masuk ke mode recovery tanpa sengaja ya temen-temen ya atau kalau memang ya maklum ya sekarang musim hujan jadi kemasuhan air jadi volume bawahnya itu nge-shot atau neken terus jadi kalau di pas di restart atau dimatikan itu tampil masuk ke mode recovery seperti ini temennya soalnya kalau mau ngereset itu ya harus tampil seperti ini mode recovery temennya oke pokoknya oke disimak terus jangan diskip biar tidak gagal paham ya temennya oke kalau memang tombolnya normal itu kita pilih saja bahasa Inggris terus ribet itu pasti udah normal lagi ya temen-temennya nah ini bisa dilihat ini hair case nya udah lumayan keras juga ini bisa dilihat ini keras ya bisa pengaruh juga seperti itu dari hair case nya karena udah keras jadi kalau kita kantongin itu bisa mencet ya secara bersamaan gitu temennya jadi sangat sering sekali terjadi seperti ini nah ini tombol volume bawah dan power ya oke selanjutnya kita pilih saja bahasa Inggris jangan bahasa Cina karena enggak tahu ya kita ya nah ini nah ini yang atas ya temen-temen ya oke nah ini adalah tampilan mode recovery temen-temen ya bisa dilihat mode recovery adalah jalan untuk menghereset biasanya temen-temen ya kalau temen-temen lupa polanya gitu ya Oke jadi jangan sampai dipilih yang web data karena itu untuk ngapus semuanya kalau install from storage itu buat nge-play juga bisa lewat situ nah ini ada beberapa pilihan bisa dilihat ya ya reboot kita pilih yang reboot saja temen-temen ya Nah ini bisa dilihat ya ini kita pilih reboot saja nanti kalau memang tombolnya normal sudah dipastikan nanti hidupnya normal lagi temen-temen ya kalau tombol volumenya normal kalau HP temen-temen nge-drop sambil di-charge juga enggak papa ya temen-temen ya untuk menghindari nanti pas boting atau restart dia nge-drop nanti bisa mati ya Oke kita sambil cas nah ini sudah nge-charge sepertinya kita pilih reboot ya temen-temen ya kalau dipilih reboot tapi masih tampil seperti ini sudah dipastikan tombol volumenya itu rusak ya temen-temen ya kita hanya cukup mengganti tombol volumenya saja sudah bisa normal lagi Oke disini bisa tampil mode recovery kalau memang tombol volumenya ini rusak disini di pojok kiri bawah itu ada tulisan mode recovery ya Oke langsung saja kita pilih reboot nah ini ya kalau memang tombolnya normal dia langsung hidup normal lagi ya temen-temen ya ini buat web data untuk nge-reset nge-reset tuh lewat sini biasanya tapi tetap minta Hai apa pinnya ya Oke langsung saja kita pilih reboot seperti ini ya kita pilih Oke nah ini kita tunggu maka dia akan reboot ya temen-temen ya kalau memang tombol volumenya tuh normal ya pasti sudah bisa dipastikan tulisan hidup normal karena dibawah pojok kiri ini enggak ada tulisan mode recovery ya bisa dilihat tuh enggak ada tulisannya mode recovery kita tunggu sampai hidup normal lagi ya temen-temen ya bisa dilihat tuh kosong enggak ada tulisan jadi bisa dipastikan hidup lagi ini Oke sekali lagi Terima kasih ya teman-teman yang udah klik video ini ya jangan lupa bantu like subscribe dan komen jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya kita belajar bersama di channel kita ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya main ke bisa dilihat ini sudah hidup normal lagi ya temen-temen yang sudah tidak masuk ke mode recovery berarti bisa dipastikan ini karena tertekan nanti misalnya banyak-banyak temen-temen sudah dipilih ribet tapi masih saja masuk mode recovery berarti harus diganti tombol volumenya atau tombol on off nya itu satu set ya Nah ini bisa dilihat ini adalah tombolnya dan harganya sekitar segitu ya bisa dilihat sendiri nanti kalau temen-temen mau beli ya tinggal searching saja di mana saja bisa di toko online atau di toko terdekat kalian ini bisa dilihat ya Oppo A15 ya Nah ini tipenya RAM nya 2GB Hai nah ini model cph-2185 ya temen-temen ya jadi sangat mudah sekali ya cara mengatasi HP Oppo A15 tampil tulisan atau bahasa Cina ya seperti tadi ya mode recovery semoga video ini ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua ya siapa tahu HP kalian tampil seperti ini ya antara dua ya kalau enggak tertekan yang memang volumenya rusak kalau rusak ya harus diganti ya temen-temen ya dan kalau kalian ragu-ragu untuk membongkarnya sebaiknya dibawa ke kontor saja ya temen-temen ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih yang udah klik video ini dan udah subscribe ya itu saja saya akhiri wabillahi top walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zonby apokalyício Terima kasih telah menonton